Masya Allah Kemudian di pertanyaan yang selanjutnya Ini berkaitan tentang hukum lagi Bagaimana cara mengerjakan jamak maghrib Di waktu isya Bolehkah sholat maghribnya di rumah Bolehkah sholat maghrib di rumah Boleh Ini pertanyaan bagaimana Bolehkah sholat maghrib di rumah Dia mau pergi ke Jogja Contohnya Jadi sholat maghrib di rumah Nanti sholat isya di jalan Gimana Dia ngejamaknya di waktu isya Maghribnya itu malah di rumah pas pulang Jadi pas pulangnya baru maghribnya Maghribnya pas udah sampai rumah Gini-gini contohnya Dia dari Jogja naik bis Dia sudah sholat isya Sudah sholat isya Maghribnya berarti sudah lah Belum Maghribnya belum Jadi waktu mungkin di susuri hari Mungkin sampai Jogja jam 9 malam Dan maghrib sama isya terlewatkan Jadi jamaknya semua itu di jam 9 itu Dan maghribnya di rumah sholatnya Bukan di luar di Jogja Bukan di musholla Atau di mesin Tapi pas nyampe Jadi kita waktu jamaknya itu masih di luar Tapi jamaknya malah di daerah kita sendiri Di rumah Karena kita pergi nih Kita berarti Keluar kota udah masuk Ini jalan ustaz katanya Jadi jamaknya itu Maksudnya itu di rumah Kan kalau hukumnya jamak itu kan harusnya Di sana Gini Anda jelasin koedah saja ya Nanti apa namanya Koedah dalam jamak Bukan hanya sekedar safar Kita boleh menjamak sholat Bukan karena safar saja Boleh kalau kita takut Kita punya uang satu Gepok Di sini terkenal musim maling Akhirnya kita Enggak ke masjid Bahkan kita khawatir Kalau seandainya Enggak di jamak Sholat maghrib Dengan isya Kita ada sesuatu Jadi kita Itu boleh Ketika kita takut Atau ketika hujan Kita belum berangkat Apa namanya Kita lagi di masjid Hujan Kita sholat jamak Itu boleh Jadi jamak itu boleh Ketika ada Keperluan yang mendesak Dan itu membuat kita Merepotkan lah Merepotkan Makanya Boleh kita Menjamak sholat Contohnya nih Anda mau ke Jogja Anda di Jember Anda mau ke Jogja Hah nanti Ribet kalau berhenti-berhenti Kadang-kadang bisnya Apa suka gitu Akhirnya apa Akhirnya anak sholat maghrib Dan bisa di Masih di Jember Belum berangkat Ini boleh Yang gak boleh itu Kosor Kalau kosor Menyingkat sholat Itu gak boleh Kecuali dalam Safar Kalau jamak Kita lagi begini Antum sakit Sakit hati Dan sakit Sakit apa gitu ya Apa gitu Orang kena covid Atau gimana Sakit ya susah Boleh gak dia jamak Boleh Yang gak boleh kosor Jadi jamak itu Boleh ketika sakit Boleh ketika ada halangan Ketika ada binatang buas Kita dikejar-kejar Binatang buas Atau kita pas Atau polisi lah Lagi ngejar-ngejar maling Ngejar-ngejar perampok Narkoba Ini waktu sholat Sudah begini Boleh gak dia jamak Boleh Soalnya kalau dia gak di jamak Malingnya Contohnya Kabur Jadi ketika ada keperluan Sakit Bahkan nabi ya Pernah Hadis ibnu abbas Sebagian ulama Memakai riwayat ini ya Pernah menjama Sholat Apa Isa dengan maghrib Tanpa hujan Tanpa takut Tanpa safar Tapi sesekali Sesekali saja Nah kalau orang siah Terus-terusan Jadi kalau orang siah Tiga saja waktunya Jadi sholat maghrib Komat Isa Jadi nanti isa gak ada sholat lagi Berdalil pakai Hadisnya suni Ada juga mirip Itu dalam ahlusunawal jamaah Boleh Tetapi sesekali Seja Tanpa alasan Jadi ketika ada Keperluan yang mendesak Walaupun kita gak sabar Boleh kita jamak Yang gak boleh di kosor Nah ini anak gak tau Pertanyaannya Yang mana Cuma Sandinya gini Mungkin gini Mungkin pertanyaannya Mungkin lagi ya Nanti lah Orangnya langsung telepon ya Anak Sholat Sholat Apa namanya Maghribnya disini Sholat isanya disana Ini normal Kalau begitu Tapi Seandainya terbalik Jadi Namanya sholat Yang boleh digabung Itu boleh dikerjakan Di salah satu Dari keduanya Boleh di salah satu Dari keduanya Sekarang sudah sampai Saya sudah sampai Jember Apa namanya Tetapi saya belum sholat 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 Maghrib Saya belum sholat Maghrib Tapi sudah sampai Jember Nah Gimana boleh gak Menjama Saya sudah sampai Jember Kan tadi lagi naik mobil Naik up Trepel gitu ya Dan maghrib disana Juga ribet Mau berhenti Supirnya juga Gak ngerti gitu Lagi banyak utang Pikiran Gak mau berhenti gitu ya Akhirnya Sampai sini Eh belum maghrib Disini udah Jan Isha Waktu maghrib udah habis Gimana boleh gak Boleh Karena ada keperluan yang Memang kita susah Seperti itu Makanya enak punya mobil sendiri ya Ya Nah Jadi kalau ada memang Sholat yang mendesak begini Karena asalnya Memang boleh dikerjakan Di salah satu Keduanya Jadi kalau Sholat maghrib Boleh dilakukan di waktu Isha Diundur Padahal bukan waktunya Sholat Isha Boleh dimajuin ke maghrib Padahal bukan waktunya Kenapa Karena memang dibolehkan Ketika ada udur Jadi konsepnya ya Ketika ada udur Ada masyakoh Itu memberatkan Bukan cuma safar Boleh menjama Tapi tidak mengkosor Kalau kosor Ketika kita Dalam Perjalanan Pas perjalanannya Pas perjalanannya ya Kalau udah nyampe Jama saja Jangan kosor Walaupun nanti Ada yang pendapat Udah sampai Udah nyampe Antum ke Jogja Di Jogja cuma satu hari Dua hari Di sana malah kosor terus Kalau udah nyampe Nggak dalam perjalanan Antum jama Jangan kosor Ini yang lebih kuat Tapi seandainya Tetap jama kosor Karena keumuman Ya Nggak apa-apa Ada juga yang Berpendapat seperti itu Tapi Ingat ya Jadi kosor itu Pas kita jalan Kalau kita udah santuy Sudah berhenti Sudah netap Walaupun beberapa hari Di situ Dua hari Tiga hari Kita jama Seandainya cuma jama Tanpa di kosor Siap Mungkin itu ya Mudah-mudahan bisa mewakili Kalau belum Japri aja Telepon langsung juga Nggak apa-apa Wallahu'ala Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati